Halo teman-teman, jumpa lagi di Wilson Kiddy. Hari ini kita akan bermain game Sakura ya. Wah, aku sudah sampai level 100 nih Mio. Wah kakak, kakak mainnya sudah lama sekali loh kak. Iya Mio, soalnya aku sudah mau tamat. Wah si Atong pasti bakalan iri nih kalau lihat aku sampai level 100. Tapi kakak, coba lihat kak. Ada apa Mio? Kamu lihat kakak. Hah, ada apa? Hah, kenapa? Komputarku malah terbakar ya Mio. Wah, kalau begitu aku harus padamkan dulu Mio. Gawat-gawat ini. Ah, aku padamkan dulu. Ya ampun Mio, Mio ambil air Mio. Jangan kakak, kakak harus padamkan saja. Iya, 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 aku akan padamkan dulu. Nah, untung saja komputernya sudah padam. Ya ampun, aku takut sekali Mio. Aku kira rumah kita bakalan terbakar. Yah kakak, makanya kalau main komputer jangan kelamaan ya kak. Iya, iya Mio, aku tidak akan main kelamaan lagi. Ya ampun, aku kaget banget Mio. Tapi sekarang aku jadi haus nih. Ah iya kak, gimana kalau kita ke belakang saja? Minum minuman. Cari minuman dulu. Iya, iya, iya. Kita cari minuman dulu yuk Mio. Di sini ada minuman apa ya? Hmm, mungkin di kulkas ada minuman dingin ya Mio. Wah, rupanya di sini ada cola Mio. Kakak, boleh bagi aku nggak kak? Wah, colanya tinggal satu Mio. Gimana kalau kita pergi beli saja di Umat? Hah, di Umat ya kak? Iya, iya Mio. Ayo, aku akan antar kamu pergi ke Umat. Oh iya kakak, tadi kata kak Sakura kita harus isi bensin. Soalnya bensin mobilnya sudah habis. Wah, kalau begitu ayo deh. Aku sekalian saja isi bensin. Hmm, segar sekali. Ayo, ayo Mio. Kamu ikut aku Mio. Iya kakak, ayo kita berangkat sekarang. Nah, hmm, segar sekali. Ah kakak, kakak ada bawa uang nggak kak? Ada dong Mio. Nah, aku mau isi bensin juga sekalian. Nah, ini dia. Indomaretnya sudah sampai Mio. Wah, sekarang keren sekali ya Indomaretnya kak. Ada tempat isi bensinnya. Iya ya Mio. Nah, kita mau isi bensinnya di mana ya Mio? Di sini saja deh kak. Baiklah, baiklah. Aku akan atur posisinya dulu. Wah, kita mau isinya sampai full ya kakak Mio. Iya kakak, sampai full saja. Nah, nah mundur, mundur, mundur. Op. Wah, aku sudah parkir dengan bagus nih. Nah, dimulai dari angka 0 ya. Iya, iya. Aku mau isi dari angka 0 dan isinya full ya kakak. Iya deh. Eh, nah Mio, Mio, Mio. Gimana kalau kita beli Coca-Cola sekarang? Eh, di sini kenapa ada boneka Squid Game ya? Iya kak Yuta. Kenapa ada boneka Squid Game? Tapi dia sepertinya sedang hamil Mio. Iya kakak. Nah, aku mau belanja dulu Mio. Kak Mami, Kak Mami. Aku mau beli Coca-Cola. Ah, boleh Yuta. Kamu ambil saja di rak paling ujung sana. Di mana ya Mio? Kamu tahu nggak? Di sana kak. Di kulkas yang dingin ini. Wah, di sini ya. Rupanya cola ada di sini Mio. Di rak paling atas. Nah, aku sudah dapat cola-nya kak. Wah, segar sekali. Nah, kita sekarang boleh pulang kan kak? Iya ya Mio, kita pulang dulu. Nah, aku mau bayar dulu ya. Berapa ya harganya? Kak Mami, Kak Mami. Harganya berapa ya Kak Mami? Ah, harganya cuma Rp3.000. Baiklah, ini aku bayar dulu. Hmm, kita minum dulu di sini sambil tunggu. Mobilnya diisi bensin dulu ya Mio. Waduh, gawat ini. Dari tadi aku tungguin kenapa tidak datang-datang ya teksinya. Ah, bagaimana? Aku sudah mau melahirkan. Wah, gawat-gawat. Gimana kalau kamu telepon saja? Baiklah, aku akan coba cari dulu teksi di jalanan. Ada teksi atau tidak ya? Kenapa dari tadi aku tungguin tidak datang-datang? Wah, di sini tidak ada teksi yang lewat. Di sini juga. Waduh, gawat ini. Eh, istriku sudah mau melahirkan. Eh, gimana kalau telepon saja ke rumah sakit? Jemput saja pakai ambulan. Waduh, tapi aku tidak punya pulsa lagi. Gimana ini? Eh, kalau begitu bagaimana? Aduh, aku sakit sekali. Sudah mau melahirkan. Wah, Mio. Kenapa ya Mio? Kenapa ya Paman? Eh, ini istriku sudah mau melahirkan. Tapi tidak ada ambulan yang bisa datang menjemput dan tidak ada teksi juga. Wah, bagaimana kalau kita antarkan saja ya Mio? Ya kakak, bagaimana kalau kita antarkan saja? Tapi dia butuh ambulan. Ambulan. Wah, kalau begitu kita harus pergi ambil ambulan dulu deh. Iya deh, kita ambil ambulan dulu. Eh, tapi di sini kenapa ada bayi titan? Hah, kakak Yuta. Kakak Yuta dari mana? Kakak Yuta mau minum apa? Oh, kami sudah minum cola. Kamu mau ikut kami nggak? Mau ke mana kakak Yuta? Kami mau pergi ambil ambulan. Oh, aku mau ikut. Tapi Celine mau isi bensin dulu. Hah, kamu mau isi bensin ya? Kamu kan pakai sepeda. Iya, aku isi bensin dulu. Tapi isi di mana? Eh, op, op, op. Eh, kamu pakai sepeda. Kamu tidak bisa isi bensin di sini. Aku mau isi bensin. Di sini tidak menerima sepeda. Wah, aku tidak bisa isi bensin. Kalau begitu, aku ikut kakak Yuta. Haha, Mio. Lucu sekali ya. Si baby Celine malah mau isi bensin pakai sepedanya. Iya, kakak. Ayo-ayo, Celine. Aku akan bawa kamu. Kita akan pergi ke rumah sakit dulu. Iya, deh. Wah, kita kenapa tidak bawa saja dia pakai mobil kita, ya, kak? Dia tidak mau, Mio. Dia maunya diangkut pakai ambulan. Baiklah, kak. Kalau begitu, kita langsung saja ke rumah sakit. Kita ambil saja ambulannya dulu. Tapi kenapa rumah sakit tidak cepat datang, ya, Mio? Dia kan katanya sudah menelepon ke rumah sakit. Pasti ada masalah, ya, kak? Coba saja, deh. Kita tanyakan saja ke rumah sakit. Mungkin ada masalah, ya, Mio. Aku juga mau ikut, ikut ke rumah sakit. Iya, iya, iya. Baik, Titan. Kita sudah turun, nih. Nah, Pak Dokter, Pak Dokter. Ada apa, Yuta? Kenapa? Eh, Pak Dokter, ada yang sudah mau melahirkan. Tapi kenapa tidak dijemput-jemput, ya? Oh, tadi memang ada yang menelepon, Yuta. Tapi ambulannya lagi kekurangan supir. Jadi tidak ada supir yang bisa mengantarnya. Aduh, bagaimana, ya? Gimana kalau aku membantu, Pak Dokter? Boleh, boleh. Tapi kamu harus cepat, ya. Dan hati-hati mengembunikan ambulannya. Baiklah, Pak Dokter. Ayo, ayo, Mio. Kita kembunikan ambulannya dulu. Kita jemput dulu si boneka Squid Game tadi. Iya, iya, kak. Cepat, kak. Sepertinya dia sudah mau melahirkan, loh, kak. Iya, iya, Mio. Aku mau naik mobil ambulan. Iya, iya, bayi Titan. Kita akan menjemput dulu tadi si boneka Squid Game itu. Tapi dia punya bayi, ya? Iya, iya. Dia punya bayi. Wah, dia pasti mirip sekali denganmu. Wah, aku mau punya teman. Baiklah. Nah, kita akan lihat dulu. Kalau dia melahirkan, bayinya seperti apa, ya? Iya, kakak. Ayo, ayo. Aku juga penasaran, kak. Nah, kita sudah sampai, nih. Wah, mudah-mudahan saja dia masih ada di sana. Ayo, kak. Cepat, kak. Kita turun dulu. Iya, iya, iya. Aku akan jemput dulu. Ya ampun. Rupanya mereka masih di sini. Mereka pasti tidak mendapatkan teksi. Aduh, bagaimana? Aku sudah mau melahirkan. Wah, gawat ini. Wah, cepat, cepat. Kalau begitu, kita harus cepat berangkat ke rumah sakit sekarang. Ayo, ayo, cepat. Kita akan antar dia pakai mobil ambulan. Aduh, kenapa kamu tidak bawa saja dokter sekalian dan suster? Wah, mereka semua serba sibuk. Tidak ada orang di rumah sakit. Katanya supirnya tidak ada. Jadi, aku akan bantu, deh. Aku akan bantu mengantar kalian ke rumah sakit. Iya, iya. Aduh, bagaimana? Aku sudah mau melahirkan. Jangan sampai melahirkan di sini. Ya ampun. Sebentar lagi kita sudah hampir sampai di rumah sakit. Baiklah. Aduh, sakit sekali nih. Sudah mau keluar bayinya. Ah, bertahanlah. Bertahanlah. Aku mau lihat bayi. Mau lihat bayi. Iya, iya, iya. Tenang. Kita sudah sampai nih. Nah, kita harus bergegas. Ayo, ayo. Antar dulu ke ruangannya. Busterstar, Busterstar. Istri saya sudah mau melahirkan. Ah, iya, iya. Namanya siapa? Ah, namanya adalah boneka sweet game. Aduh, baiklah. Kalau begitu, aku akan daftarkan dulu. Silahkan dibawa ke ruangan yang di sebelah sana. Baiklah, Bu Suster. Ayo, ayo. Aku akan bantu. Wah, aku harus meletakkan di mana ya? Eh, di sini rupanya ada banyak wanita hamil juga. Iya, cepat. Bawa aku ke ruangan untuk melahirkan. Wah, di sini ya? Bukan, bukan. Di sebelahnya lagi. Oh, di sini. Ah, baiklah. Aku akan letakkan kamu dulu. Bertahanlah. Wah, Suster. Tolong bantu cepat. Wah, dia sudah mau melahirkan. Baiklah. Tenang saja. Aku akan membantu proses persalinannya. Kamu tunggu saja di luar. Aduh, Suster. Aku sudah tidak sabar ini. Anakku kira-kira cowok atau cewek ya? Kamu jangan berjalan ke sana kemari. Ah, nanti bayinya pasti selamat deh. Wah, Mio-Mio. Rupanya rumah sakitnya besar sekali ya, Mio. Iya, kakak. Di sini ada apa ya? Eh, di sini sepertinya ada ATM ya, kak. Iya, Mio. Dan di sini juga ada jualan, Mio. Ada jualan nasi ya, kak. Iya, ada burger dan nasi kepal. Oh, iya, kakak. Gimana kalau kita lihat lagi? Di mana ya si boneka Squid Game tadi ya, kak? Kira-kira dia sudah melahirkan atau belum? Wah, di sini rupanya ada tempat melahirkan, Mio. Iya, kakak. Di sini juga ada ibu hamil. Hei, kalian. Kalian sudah menunggu siapa? Ah, kami sudah menunggu boneka Squid Game yang mau melahirkan. Nah, wah, wah. Eh, Mio, Mio, Mio. Di sana sepertinya ada suara bayi, Mio. Mungkin sudah melahirkan ya, kak? Iya, Mio. Coba kita ngintip dulu. Hah, rupanya di sini dia. Wah, bayinya semua sudah keluar. Wah, selamat-selamat. Rupanya bayinya lahir dengan selamat ya. Iya, iya. Dan semuanya ada berapa bayi ya? Coba kamu hitung. Wah, ada berapa bayi ya, Mio? Iya, kakak. Coba kita lihat. Di sini ada bayi yang cowok dan bayi yang cewek. Dan di belakang sini juga ada, Mio. Wah, di sini ada empat ya, kak? Iya, iya, Mio. Berarti empat tambah dua. Ada enam semuanya, Mio. Tapi ada tiga laki-laki dan tiga perempuan ya, kak? Iya, iya, Mio. Keren. Ada tiga pasang, Mio. Nah, aku akan bantu bawa bayinya deh. Kamu mau bawa bayinya ke mana? Eh, tolong dibawa saja deh ke ruangan paling ujung sana. Di sana ada ruangan bayi. Baiklah, Mio, Mio. Kamu bawa satu bayi juga, Mio. Baiklah, kakak. Aku juga bawa bayi yang perempuan ini. Wah, dia cantik sekali. Nah, ayo, ayo, Mio. Kita akan bantu dulu. Bawa bayinya ke ruangan paling ujung sana. Katanya di ruangan ini ya. Bukan, kakak. Di ruangan paling ujung. Yang mana ya, Mio? Yang ini, kak. Ini kan ruangan bayi. Wah, di sini rupanya ada banyak bayi, Mio. Iya, kakak. Di sini ruangan bayi. Di sini ada bayi yang warna kuning, warna hijau, warna ungu. Eh, tolong letakkan bayinya di sebelah sana. Ini bayi siapa ya? Ini adalah bayi Squid Game. Dia baru melahirkan. Oh, iya, iya. Tolong bawa ke sana. Aku sedang mengganti popo ini. Kakak, ini mau dibawa ke mana ya, kak? Kita letakkan saja di sini yuk, Mio. Iya, kakak. Mama, mama, mama. Mio, Mio, Mio. Kamu letakkan di sebelah sini, Mio. Wah, bayinya memang imut banget ya, kak. Iya, iya, Mio. Imut banget. Nah, bayinya sudah kuletakkan, kakak. Mungkin dia butuh susu ya, kak. Kita ambil lagi bayi yang lain, Mio. Iya, kak. Ayo, ayo. Kita bantu lagi. Di mana, kakak Yuta? Aku juga mau lihat bayi. Eh, di sini ada bayi. Wah, aku boleh bantu bawa bayi. Oh, kamu mau bantu bawa bayinya ya? Iya, aku mau bantu bawa bayi. Nah, aku bisa bawa bayi. Wah, kalau begitu, kamu tolong bawa bayinya ke ruangan bayi. Baiklah, aku bawa bayi ke ruangan bayi. Nah, di mana, kakak Yuta? Wah, Mio. Ayo, kita bawa lagi bayi yang lain, Mio. Kakak Yuta. Eh, rupanya si bayi Titan juga membantu bawa bayinya, Mio. Iya, kakak. Kakak Yuta. Aku bawa bayi. Wih, rupanya keren sekali. Bayi Titan juga mau membantu ya. Kamu tolong bawa bayinya ke dalam sana ya, bayi Titan. Iya, kakak Yuta. Nah, akhirnya semua bayinya sudah kita masukkan ke ruangan bayi. Di sini ada tiga bayi perempuan Squid Game. Dan juga ada tiga bayi laki-laki Squid Game. Kakak Yuta, aku mau gendong bayinya. Iya, iya. Tapi hati-hati ya. Aku letakkan dulu bayinya di sini. Wah, bayinya lucu. Lucu. Wah, isi hari ini selesai. Mio, Mio, Mio. Kita sudah membantu si boneka Squid Game melahirkan ya, Mio. Iya, kakak. Kita sudah membantu membawa dia ke rumah sakit. Nah, sekarang bagaimana kalau kita pergi makan es krim yuk? Kakak, aku juga mau makan es krim. Baiklah, bayi Titan. Ayo, ayo, ikut. Oke, teman-teman. Sekian dulu video lulusan kiddie. Sampai jumpa di next video. Dadah. Nah, kalau kalian mau ID rumah sakit ini, di sini ya, teman-teman. Oke, teman-teman. Dadah. Dadah.